Terima kasih. 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 jam-jam sibuk pasti akan mengalami kemacetan di khususnya di setiap jam hari kerja karena ini masih pagi apalagi dengan pesannya pembangunan perumahan yang di koridor si butur si bubur jonggol ini sebagian besar penggunanya juga menggunakan kendaraan pribadi jadi jalan transaksi ini sudah diakses terbaik menuju kota Jakarta tercepat dan terbaik jadi ruas jalan ini termasuk kawasan tersibuk nah yang yang saya tahu ini kalau jam-jam sibuk pagi maupun sore jam-jam tengah 8 jam-jam 8 karena ini kita jalan juga masih pagi jadi masih begitu langat ini badan jalan ini sampai penuh ruas jalan ini sampai penuh karena menampung volume volume kendaraan pada jam sibuk ini khususnya di pagi sore apalagi di jam pulang kerja pasti ini penuh ya disini akhirnya juga bisa membuat kemacetan panjang kemacetan panjang walaupun sudah ada 3 lajur tapi karena volume kendaraan besar banyak yang melintas juga kendaraan besar kecil juga ada disini ya maksudnya di jalan yang saya lalui ini sepengatauannya seperti itu jadi semua ruas itu penuh kadang begitu kadang saya sampai nyelap nyelip kanan kiri kanan kiri juga untuk pakai motor jadinya bisa slap slip kalau kecebak manjat yang bisa sampai di sisi sebelah kiri ya oke kita di sebelah kanan saya ini Transmart Studio ini belah kanan ini di kanan saya ini samping sebelah kanan di Transmart Studio ini juga jadi destinasi juga di kawasan Cibubur ya sebagai pusat niaga disini jadi apabila ada kesempatan bisa berkunjung ke sini walaupun saya sih sebenarnya belum belum pernah ke Transmart Cibubur ya karena di Pekasi juga ada Transmart Pekasi tepatnya di Jalan Juwada saya udah beberapa kali main ke situ tapi kalau yang di Cibubur belum pernah cuma kalau lewat sudah beberapa kali kita ke situ oke kita bahas lagi ya ini semestri jalan ini sebenarnya tidak bosan karena kanan-kiri dia luas banyak pemandangannya di kanan-kiri jadi tidak begitu membosankan karena mediannya juga udah bagus sudah ada perubahan di median jalan di tengah di tengah peningkatan karena saya udah lama jalan di sini banyak perubahan jadi tidak membosankan ini apa lewat jalan di ruas jalan tersebut ini jadi kita ini di jalan naik ini di depan ini bawah samping kanan-kiri saya ini ini kita melentasi di jembatan di bawah di jalan tol bawahnya ini atas MRT MRT oke ini destinasi yang tadi saya sebut di samping sebelah kanan saya ini Cibu Bersangsen pusat Niaga juga sebagai mall Cangsen Cibu Bersangsen oke ini di sebelah kiri gerbang Taman Wiladatika ini ini juga sama tempat buat destinasi juga di Cibu yang tadi saya sebut ya ini biasa kalau buat ada event-event ada disini ini disini juga ada syuting buat sinetron-sinetron di TV swasta nasional oke ini sekedar sharing saja mengenai jalan yang saya lewati dalam transyuki Cibubur ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini sebatas penonton saya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir tetap semangat adik-adik lain bergendara jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati